Komisaris PSIS siapkan dana besar untuk datangkan pemain top, Ciro, Yusef, Fortes, atau Marukawa. Jelang berakhirnya kompetisi BRI Liga 1, mulai banyak spekulasi terhadap perubahan squad PSIS Semarang pada musim berikutnya, terutama pada perubahan komposisi pemain asing. Jika melihat performa 4 pemain asing PSIS di putaran kedua BRI Liga 1 musim ini, 2 pemain asing Mahesa Jenar justru jarang mendapat menit bermain yaitu Flavio Beck dan Cefon Wals. Tidak menutup kemungkinan akan ada evaluasi terhadap keduanya pasca kompetisi berakhir. Cukup banyak penggemar PSIS saat ini yang ingin ada perubahan dalam komposisi pemain. Mereka menginginkan manajemen bisa mendatangkan nama-nama pemain asing yang melejit di BRI Liga 1 musim ini. Satu di antaranya adalah striker Persikabo, Ciro Alvis. Kebetulan sang pemain juga dipastikan tidak akan memperpanjang kontrak di Persikabo musim depan. Beberapa pemain yang produktif dalam urusan mencetak gol juga kerap dikaitkan dengan PSIS, semisal striker Persik Kediri, Yusef Ezejari, striker Arema, Carlos Fortes, dan gelandang serang persebayat, Taisei Marukawa. Saat ini mulai banyak isu tentang beberapa dari pemain tersebut bakal merapat ke PSIS. Para pemain tersebut juga menjadi incaran tim lain mengingat penampilan mereka yang impresif. Merespon banyaknya isu terkait perubahan komposisi pemain asing PSIS, komisaris klub, Junianto mengatakan pihaknya sudah mulai ancang-ancang membangun squad untuk musim depan. Terkait pemain baru, Junianto meminta kepada supporter PSIS untuk bersabar. Yang nantikan saja, saya akan buat kejutan untuk PSIS Semarang. Kita berencana akan datangkan pemain top di Indonesia, kata Junianto ke Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022. Namun, untuk nama dia masih menyimpannya. Intinya, dia sudah menyiapkan dana besar untuk belanja pemain dan membangun infrastruktur untuk klub. Liga tahun depan kita siapkan dana besar untuk membelanjakan, tegas pengusaha sukses tersebut. Saat ini, PSIS masih menyisakan satu pertandingan lagi musim ini, yakni menghadapi persela Lamongan pada tanggal 29 Maret tahun 2022 mendatang.